Jodoh si Mat Cukeranjang jilid 26. STTT, Marinona kata hei hei dan dia pun sudah tahu kemana dia harus membawa wanita itu bersembunyi. Guha tempat berkabung, di mana tiga buah peti itu berjajar. Para penjaga di Guha itu pun sudah meninggalkan tempat penjagaan mereka karena mereka pun mendengar ribut-ribut itu dan mereka berlarian menuju ke Guha tempat tawanan. Yang tinggal di Guha tempat berkabung tinggal keluarga tiga orang anggota perampok yang tewas oleh peluru pesol Kapten Gansalo, terdiri dari istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Tempat itu diterangi tiga buah lampu gantung dan lilin-lilin bernyala di atas meja sembahyang. Tiba-tiba tiga buah lentera gantung itu padam. Dan berturut-turut, semua lilin di atas meja sembahyang juga padam. Suasana menjadi gelap bulita dan sibuklah mereka yang berkabung. Ada yang cepat mencoba untuk menyalankan lilin dan lampu, ada pula yang menangis dan mereka semua merasa ketakutan karena padamnya semua lampu dan lilin merupakan hal yang aneh dan juga menakutkan, apalagi di situ terdapat tiga buah peti mati berisi mayat. Sebagian besar orang menghubungkan kematian dengan iblis dan setan, menimbulkan perasaan ngeri, seram dan takut. Rasa takut seialu timbul karena tidak mengerti, tidak mengenal apa dan bagaimana kematian itu, juga kita tidak mengenal dan tidak tahu apa yang disebut setan dan iblis itu. Oleh karena keduanya merupakan hal yang asing dan tidak kita kenal, maka muncullah dugaan yang macam-macam, khayalan yang aneh-aneh dan timbulah rasa takut. Membayangkan orang mati hidup kembali, kita merasa takut dan menghubungkannya dengan setan dan iblis. Coba kita membayangkan seekor semut yang sudah mati hidup kembali, tidak ada di antara kita yang akan merasa takut, karena semut tidak merupakan ancaman bagi keselamatan kita. Berbeda dengan manusia mati yang hidup kembali, kita membayangkan betapa mayat hidup itu menjadi setan dan akan mencekik kita. Tak seorang pun di antara para keluarga si mati yang berkabung di situ tahu betapa dalam kegelapan tadi ada dua sosok bayangan menyelingap masuk ke dalam guha, terus ke dalam dan lenyap dalam kegelapan guha sebelah dalam di mana terdapat empat buah ruangan kamar yang dipergunakan untuk menyimpan senjata alat berlatih silat di ruangan besar guha itu. Juga tidak ada yang tahu bahwa yang memadamkan lentrah dan lilin tadi adalah he-he. Setelah lentrah gantung dan semua lilin sudah dinyalakan kembali, para anggauta keluarga itu sibuk menyembahyangi tiga peti mati karena mereka takut kalau-kalau arwah tiga orang itu yang tadi penasaran dan mengamuk, memadamkan semua penerangan. Asap hiu yang mereka pergunakan untuk sembah yang memenuhi tempat itu, membentuk dirai asap putih yang hanya perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit keluar dari guha. Tiba-tiba semua orang, ada belasan orang keluarga tiga orang yang mati, terkejut dan cepat mereka menjatuhkan diri berlutut ketika terdengar suara di belakang tiga buah peti mati itu. Suara itu besar dan dalam, bergema dan terdengar oleh mereka seperti bukan suara manusia. Kalian semua keluarlah, keluarlah, kami ingin tenang, keluarlah atau kami akan mengajak kalian mati dapat dibayangkan betapa kaget dan takutnya semua orang yang berada di situ. Biarpun tiga buah peti mati itu berisi jenazah kepala keluarga mereka, suami dan ayah mereka yang kematiannya mereka tangisi dan mereka kabungi, akan tetapi begitu ada suara dari si mati, mereka pun menjadi ketakutan. Memang aneh. Keluarga yang ditinggalkan menangisi kematian seseorang yang dicinta, berduka dan kecewa karena orang yang dikasihi meninggalkan mereka, akan tetapi begitu yang ditangisi itu, yang dianggap sudah mati, dapat bersuara atau hidup kembali, mereka yang berkabung itu akan lari cerai berai ketakutan. Sambil menjerit. Jerit, mereka yang berkabung itu berhamburan keluar dari dalam ruangan guha yang besar itu. Sewe yang menyaksikan itu semua, tidak menahan suara tawanya. Baru setelah Hei Hei memberi isyarat, ia membungkam mulut sendiri dengan tangan, agar suara tidak keluar dari mulutnya. Gadis ini merasa gelibukan main melihat betapa Hei Hei mempermainkan mereka yang berada di situ sehingga mereka itu lari tunggang-langgang, jatuh bangun dan mungkin juga ada yang sampai terkencing-kencing. Setelah suara tawanya meredah, Sewe menjatuhkan diri duduk di dalam sebuah di antara kamar-kamar itu, bersandar kepada dinding batu. Lantai kamar itu kering dan bersih, dan di sudut terdapat rak senjata. Hei Hei juga duduk bersandar dinding, berhadapan dengan gadis itu, dalam jarak 3 meter. Mereka saling pandang dan diam-diam keduanya saling mengagumi. Kini Hei Hei menanggalkan capingnya yang tergantung di punggung. Baru sekarang Sewe dapat melihat wajah penolongnya dengan jelas. Wajah yang cerah, tampan dan terhias senyum nakal. Hei Hei juga memandang kagum. Kiranya gadis ini nampak masih muda sekali, bahkan wajahnya masih kekanak-kanakan. Akan tetapi kalau dia teringat betapa tadi di dalam guha, gadis bulai ini berani menentang seorang pemimpin perampok ganas, melawan mati-matian, bahkan ketika sudah bebas dari totokan, mampu menendang remuk hidung kepala perampok jangkung, sungguh dia merasa kagum sekali. Gadis ini benar-benar mempunyai watak seorang pendekar wanita. Kenapa engkau tertawa, Nona? Jangan keras-keras kalau tertawa, nanti terdengar mereka, kita bisa celaka, kata Hei Hei memancing bicara. Darah itu tersenyum nakal dan jantung Hei Hei bergebar. Biarpun penerangan yang memasuki kamar itu tidak terlalu kuat, namun dia dapat melihat wajah itu dengan jelas. Ketika gadis itu tersenyum, nampak deretan gigi putih yang rapi dan amat kuat, dan senyum itu mengandung madu, begitu manisnya. Ada lesung pipi yang amat jelas dan lekuk dagu yang mempesonakan. Aku tidak takut karena di sini ada engkau, kata Sarya. Aku tahu siapa engkau, Hei Hei terbelalat, memandang wajah cantik itu penuh selidik. Benarkah darah asing ini mengetahui siapa dia? Ehaha, engkau tahu siapa aku? Nah, katakan siapa aku, engkau tentu seorang pendekar, ahli esilat dan juga engkau seorang tukang sulat, tukang sulat. Apa maksudmu engkau tadi membuat si Jahanam jangkung itu menari-nari dengan kedua pedangnya seperti orang gila, kemudian engkau dapat membawa aku keluar dari gua itu tanpa ada yang menghalangi, dan di sini, engkau membuat semua orang tunggang langgang setelah dengan aneh engkau memadamkan semua penerangan dan lilin. Sobat, engkau telah menolongku, sungguh aku berhutang budi besar kepadamu. Siapakah namamu sebut aku, Hei Hei, dan engkau siapa, Nona? Bagaimana pula engkau sampai tertawan oleh para perampok itu panjang ceritanya, akan tetapi apakah kita hanya akan membuang waktu dengan bercakap-cakap di tempat ini? Bukankah kita harus cepat-cepat meloloskan diri dari es ini, Hei Hei Hei, tersenyum. Dia semakin kagum dan suka kepada darah kulit putih ini. Demikian bebas terbuka dan ramah sehingga dengan akrabnya menyebut namanya begitu saja tanpa canggung-canggung, seolah-olah mereka telah lama sekali menjadi sahabat karib. Kita tidak mungkin pergi sekarang. Di luar gelap dan aku tidak mengenal jalan. Juga mereka akan menghadang jumlah. Mereka banyak. Besok aku akan mencari akal dan jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu bebas dari tempat ini, Sarah menarik napas lega. Aku percaya damu, Hei Hei. Nah, namaku Sarah lengkapnya Sarah Armando. Ayahku adalah Kapten Armando, Komandan Benteng Portugis di Changchow. Ahaha engkau mengenal ayahku tidak? Aku bukan orang Changchow, aku hanya terkejut dan heran mendengar engkau putri seorang komandan. Lalu bagaimana engkau dapat tertawan oleh para penjahat itu? Aku marah kepada ayah, kata Sarah dengan mulut cemberut. Bibirnya yang merah segar itu meruncing dan nampak lucu bagi Hei Hei sehingga dia tertawa. Darah ini seperti seorang anak kecil yang merajuk saja. Hem, Sarah, engkau marah kepada ayahmu. Kenapa lalu tertawan penjahat? Ayah sudah berjanji untuk mengajak aku berkuda pagi tadi, akan tetapi dia berhalangan karena harus menghadiri pelaksanaan hukuman mati terhadap pemerontak. Ayah lalu menyuruh Kapten Gonzalo mewakilinya untuk mengantar aku berkuda di perbukitan. Kapten Gonzalo adalah wakil atau pembantu utama ayah. Hatiku jengkel sekali, airh, kenapa begitu? Bukankah engkau sudah dapat pergi berkuda di antar oleh Kapten Gonzalo itu ya, akan tetapi aku tidak suka kepada Kapten Gonzalo. Hem, lalu apa yang terjadi kami berkuda di perbukitan dan karena masih marah aku lalu membalapkan kuda ke perbukitan yang penuh hutan. Kapten Gonzalo hendak melarang, akan tetapi aku nekat dan dia pun mengejarku. Setiba kami di tengah hutan, tiba-tiba muncul banyak perampok. Kapten Gonzalo menyerang mereka dengan pistolnya dan dia merobohkan tujuh orang perampok. Peluru pistolnya habis dan dia lalu mengamuk dengan pedangnya, dikeroyok banyak perampok, hei hei mengangguk-angguk. Hebat juga Kapten Gonzalo itu, seri, dia memang seorang jagoan. Jago tembak, jago bermain pedang dan jago tinju. Kapten muda berusia tiga puluhan tahun itu di benteng kami tidak ada yang berani melawannya, Hmm, dia gagah. Sungguh aneh engkau menyukainya. Apakah dia kasar dan kurang ajar? Tidak. Dia tampan dan gagah, keras akan tetapi terhadap aku dia amat sopan. Adalah pandang matanya yang membuat aku tidak suka padanya, pandang matanya-matanya itu kalau memandang kepadaku mengingatkan aku akan mati seekor serigala atau harimau. Kelaparan mendengar ini hei hei tertawa akan tetapi menahan suara tawanya agar jangan bergelak. Dia mengerti sekarang. Kiranya seorang Kapten muda yang tampan dan gagah perkasa jatuh cinta kepada darah jelita ini, akan tetapi agaknya seng darah ini tidak membalas cintanya itu. Payah kalau cinta bertepuk tangan sebelah. Lalu bagaimana, Sadia? Teruskan ceritamu, Kapten Gonzalo mengarnuk, akan tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan dia. Ketika aku bersiap-siap untuk membantunya dan mencabut pistolku, tiba-tiba saja ada orang menyerangku dari belakang dan tahu-tahu aku sudah tidak mampu menggerakkan kaki tanganku yang menjadi lemas dan lumpuh. Aku ditawan seorang laki-laki tinggi kurus dan aku dilarikan olehnya di atas kuda, dibawa ke sini dan dihadapkan pimpinan penjahat. Lalu aku ditawan di dalam guha itu sampai muncuri si jahanam busuk jangkung itu. Oh oh, betapa inginku menembakkan pistolku sampai habis peluruku ke dalam kepalanya jadi, mayat-mayat dalam peti mati ini adalah korban peluru senjata api Kapten Gonzalo. Dan bagaimana dengan dia benar, tujuh orang roboh oleh tembakannya dan dia memang kuat, mungkin masih ada beberapa orang lagi roboh oleh pedang dan tinjunya. Mungkin tiga orang di antara mereka tewas. Aku sendiri tidak tahu bagaimana dengan nasib Kapten Gonzalo. Akan tetapi dia seorang yang kuat dan cerdik, kurasa tidak mudah bagi penjahat-penjahat itu untuk menangkapnya, hei hei mengangguk-angguk dan dia pun berpikir dengan keras. Kebetulan sekali dia bertemu Puteri Komandan Benteng Portugis, bahkan menyelamatkannya. Hal ini membuka kesempatan baginya untuk menyelidiki keadaan orang-orang Portugis yang di dalam surat laporan Ie Uso Ucia disebut sebagai sekutu para pejabat di Changkau yang hendak melakukan pemberontakan di samping para bajak laut Jepang dan orang-orang Pek Lian Kau. Kalau melihat darah ini dan mendengar ceritanya tentang Kapten Gonzalo, agaknya bangsa Portugis ini adalah bangsa yang gagah perkasa. Hei, kenapa engkau melamun saja? Hei hei. Sekarang tiba giliranmu menceritakan keadaan dirimu, siapa engkau sebenarnya dan bagaimana engkau dapat datang ke sini dan menyelamatkan aku. Hei hei sadar dari lamunannya. Dia harus mempergunakan kesempatan ini untuk mendekati saya dan memancing keterangan apa saja yang dapat dia peroleh dari Puteri Komandan ini. Aku? Sudah kukatakan, namaku Hei hei dan adalah seorang perantau yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Yang layak di Changkau? Ketika tadi aku lewat di bukit sana, aku melihat engkau dilarikan si tinggi kurus ke bukit berbatu ini. Aku merasa curiga dan aku paling tidak suka melihat wanita diperhina, maka aku lalu membayanginya dan berhasil menyelundup ke tempat ini. Ketika aku mendapatkan kesempatan, aku memasuki guha di mana engkau ditawan dan kebetulan saja aku dapat menghindarkan engkau dari penghinaan yang akan dilakukan si jangkung itu. Jahanam busuk dia kata selir sambil mengepal tinju. Andai kata engkau tidak muncul, Hei hei, sudah pasti aku akan menjadi korban kebiadabannya, dan aku akan diperkosanya. Dan sisa hidupku akanku bergunakan untuk membalas dendam kepadanya, entah dengan kera bagaimanapun juga hei hei bergidik. Darah muda yang jelita ini memiliki kekerasan hati yang luar biasa. Saya, kukira, para pemimpin perampok menawanmu dengan maksud untuk menjadikan engkau sebagai sandra dan akan minta uang tebusan yang besar jumlahnya. Hanya si jangkung tadi sajalah yang hendak berbuat tidak senonoh dan kukira dia melakukannya di luar tahu para rekannya, yaitu empat orang pimpinan yang lain. Kulihat engkau sama sekali tidak takut menghadapi orang-orang buas itu, hem, kenapa takut? Baik Kapten Gonzalo sudah tewas atau mampu meloloskan diri aku yakin bahwa ayah tentu akan memimpin pasukan untuk mencariku, dan kalau pasukan ayah dapat tiba di tempat ini, tentu seluruh perampok itu akan dibasmi habis seri, sungguh aku merasa kagum sekali kepadamu, hei hei mengamati wajah yang jelita itu. Saad balas memandang dan alisnya berkerut, pandang matanya berubah heran dan menyelidik. Hei hei, engkau seorang diri berani menyusup ke tempat berbahaya ini dan menolongku. Sepatutnya akulah yang kagum kepadamu atas keberanian, kegagahan dan kemuliaan hatimu. Bukan engkau yang mengagumiku. Kenapa engkau mengatakan kagum sekali kepadaku? Hei hei tersenyum. Dia tidak sekedar merayu. Dia memang kagum kepada gadis kulit putih ini, kagum akan kecantikannya, kagum akan keberaniannya. Kenapa? Sikapmu begini gagah berani, sedikitpun engkau tidak penakut dan tidak cengeng seperti kebanyakan wanita. Dan engkau begini cantik jelita dan manis. Belum pernah selama hidupku aku bertemu dengan seorang gadis sejelita engkau, saya. Rambut di kepalamu seperti mahkota emas, seolah-olah mengeluarkan cahaya. Dan wajahmu amat manis, terutama sekali sepasang matamu. Bagaikan dua buah bintang kejora, dan warnanya demikian penuh rahasia, kebiruan seperti lautan yang dalam. Bentuk dahimu, pipimu, hidungmu, dagumu dan terutama bibirmu. Bukan men, seperti engkau inilah kiranya wajah didadari dari dongeng. Dan bentuk tubuhmu. Engkau wanita yang sempurna kecantikanmu. Saya, dan aku kagum bukan men, kerut di alis itu semakin mendalam dan kini sepasang metu itu menyinarkan kemarahan. Hei hei, kelirukah penilaian ku terhadap dirimu. Tadi aku menilaimu sebagai seorang pendekar, seorang yang gagah perkasa dan berbudi mulia. Apakah engkau ternyata hanya seorang laki-laki metu keranjang dan kurang ajar? Hem, kenapa engkau menganggap aku metu keranjang dan kurang ajar? Sadeh, engkau mencoba untuk merayu aku, ya? Hei hei, Biarpun kuakui bahwa engkau telah menolongku, akan tetapi jangan kira bahwa setelah menolongku, engkau dapat berbuat sesuka hatimu, dapat merayu dan menggoda kuah, sungguh sayang, Sadeh, pujianku kepadamu tetap. Engkau cantik jelita dan gagah perkasa, akan tetapi sekarang. Setelah engkau bicara, sayang sekali harus ku katakan bahwa engkau berperasangka buruk dan karenanya bodoh sekali bagaimanapun juga, Sarah, tetap seorang wanita. Tidak ada wanita yang tidak khas akan pujian. Baik pujian itu sejujurnya ataupun hanya rayuan, tetap saja segala macam bentuk pujian membesarkan hati seorang wanita, dan mengangkat harga dirinya. Biarpun tadi marah-marah, tetap saja di sudut hatinya, Sarah merasa senang dan bangga mendengar pujian pria yang dikaguminya, yang telah menyelamatkannya dari ancaman bahaya yang amat hebat. Kini, mendengar pemuda itu mengatakan ia berperasangka buruk dan bodoh, tentu saja ia menjadi kecewa. Hei hei SSTTT, jangan berteriak, Sarah, teringat, hei hei, katanya, kini lirih. Engkau sombong. Engkau mengatakan aku berperasangka buruk dan bodoh? Betapa sombongnya engkau hei hei tersenyum. Nah, itulah bukti kebodohanmu. Ketika aku memujimu, engkau marah dan menganggap aku merayu dan menggoda, metuk keranjang. Ketika aku mengatakan engkau berperasangka buruk dan bodoh, engkau mengatakan aku sombong, tentu saja. Engkau seorang laki-laki, dan baru saja menolongku. Sekarang engkau memuji-muji kecantikanku dengan kata-kata yang muluk, bukankah itu rayuan gombal namanya Sereh? Rayuan hanya dikeluarkan oleh orang yang ingin menjilat dan menyenangkan ia yang dirayunya, dengan pamrih tertentu. Aka tetapi aku sama sekali tidak merayumu. Kau lihat, aku mempunyai sepasang metah yang sehat dan tidak cacat, bukan? Sereh memandang heran. Tentu saja, biar bentuk matamu agak sipit, namun sinarnya mencorong seperti matu naga, eh, engkau sudah melihat metu naga dalam dongeng yang kubacanya. Nah, ada apa dengan matamu? Aku mempunyai sepasang metah yang sehat. Aku melihat engkau dan pandang mataku melihat betapa wajahmu cantik jelita. Aku mengatakannya dengan terus terang, karena memang aku menyukai keindahan. Aku menggambarkan kecantikanmu seperti kalau aku melihat setangkai kembang yang indah dan mengaguminya. Apakah ini yang kau namakan aku metu keranjang dan merayu? Aku hanya mengemukakan pendapat secara jujur. Engkau memang cantik jelita dalam pandanganku. Apakah aku harus mengatakan bahwa engkau buruk? Apakah kejujuranku ini kau anggap sebagai rayuan gombal kini pandang matu gadis itu menjadi terbelalak? Agaknya ia bingung. Belum pernah ia mendengar pendapat seorang pria seperti yang baru saja didengarnya. Engkau ini, aneh, hei hei. Benarkah pujianmu tadi bukan rayuan, melainkan pernyataan yang jujur? Apakah di balik pujian itu tidak ada suatu pamrih, suatu dorongan berai? Apakah engkau tidak ingin menyentuhku, memeluk dan menciumku tiba-tiba hei hei merasa betapa mukanya panas dan dia tahu bahwa tentu kulit mukanya berubah merah? Untung bahwa sinar penerangan yang memasuki kamar batu itu pun kemerahan sehingga perubahan warna pada wajahnya tidak akan nampak. Dia menjadi salah tingkah mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Dia harus bersikap sejujurnya. Gadis ini berbeda dengan gadis-gadis bangsanya. Demikian terbuka dan agaknya tidak pantang bicara tentang berahi. Dia harus menarik napas panjang beberapa kali untuk mengumpulkan keberaniannya sebelum bicara. Kau ingin aku jujur, bukan? Jangan marah kalau jawabanku yang jujur akan menyinggung perasaan hatimu, kalau engkau tidak jujur dan membohongiku, barulah aku akan tersinggung. Hei hei, baiklah. Terus terang saja, kalau engkau bertanya kepadaku apakah aku tidak ingin menyentuhmu, memeluk dan menciumi, jawabnya sama dengan kalau engkau bertanya kepadaku apakah aku tidak ingin menyentuh, meraba dan mencium setangkai bunga yang indah mengharum? Aku akan berbohong kalau aku mengatakan tidak. Saya, engkau begini cantik jelita seperti setangkai bunga, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa aku mempunyai niat tidak senonoh kepadamu. Aku menyayangi keindahan. Aku akan menyentuh dan mencium setangkai bunga karena mengaguminya, akan tetapi aku tidak akan memetiknya dan merusaknya. Engkau mengerti hei hei menduga bahwa gadis itu akan tersinggung dan marah. Akan tetapi, darah itu sama sekali tidak marah, bahkan tersenyum manis sekali. Aku mengerti, hei hei, dan aku semakin kagum kepadamu. Engkau jujur dan jantan. Nah, kalau memang engkau ingin menyentuh, memeluk dan menciumku, kenapa tidak kau lakukan itu hei hei terbelalak mengamati wajah gadis itu? Mengejekah gadis itu? Kenapa, hei hei? Bukankah engkau ingin memeluk dan menciumku? Nah, aku akan girang sekali kalau kau lakukan itu. Ataukah ucapanmu itu hanya basa-basi belaka dan engkau tidak berani melakukan apa yang kau katakan? Aku takut engkau akan marah kalau kulakukan itu, saya. Kenapa marah? Kalau memang engkau jujur, aku tidak akan marah bahkan aku akan merasa bangga dan girang sekali. Atau engkau hanya pura-pura jujur saja bukan main? Hei hei tercengang. Belum pernah dia bertemu seorang gadis seperti ini. Kalau dia tidak yakin akan kejujuran selia, tidak yakin akan kesucian hatinya dan melihat betapa sel mati-matian mempertahankan kehormatannya, bahkan akan membalas dendam secara mengerikan. Kalau sampai kehormatannya dicemarkan, tentu gak akan mengira gadis ini murahan. Begitu saja menantang seorang laki-laki untuk memeluk dan menciumnya untuk menimbulkan kekagumannya dan kejujurannya. Namun, hei hei tahu bahwa menghadapi gadis seperti ini, dia pun harus berani membuktikan kejujurannya. Apalagi, bukti itu akan amat menyenangkan. Kalau begitu, maafkan aku katanya dan dia pun bangkit, menghampiri selia, duduk di dekatnya dan dia pun merangkul dengan perasaan sayang, lalu dengan lembut dia mencium dahi yang kulitnya putih seperti susu itu. Ciuman yang hangat dan mesra. Dalam sentuhan antara hidung dan bibir hei hei dengan kulit dahi yang halus dan harum aneh oleh bedak dan keringat itu terkandung perasaan sayang dan kagum dari hati hei hei, mendatangkan kehangatan pada hidung dan bibirnya. Kedua lengannya merangkul pundak dan leher dengan lembut namun kuat, seolah dia hendak melindungi wanita asing yang membuatnya kagum ini. Ketika tadi hei hei mendekatkan mukanya, Sally sudah memejamkan matu dan membuka bibir, menanti ciuman hangat. Ia masih memejamkan matu ketika ciuman itu jatuh ke dahinya dan ia pun teringat kepada ayahnya yang biasanya juga mencium dahinya dengan kasih sayanglah membiarkan dirinya dipeluk ketat, membiarkan pemuda pribumi itu sejenak menempelkan bibir dan hidung di dahinya, dengan pasrah. Hei hei menarik kembali mukanya dan melepaskan rangkulannya dengan lembut, memandang wajah ayu yang masih memejamkan mata. Dahulu, kalau dia mencium seorang gadis, maka gadis itu akan tersipu malu, membuang muka ke samping atau menunduk. Akan tetapi, sada masih tetap tengadah, memejamkan matu dan mulutnya tersenyum dengan bibir setengah terbuka. Sama sekali tidak nampak canggung atau malu-malu. Perlahan-lahan sada membuka matanya memandang. Dua pasang nete bertemu pandang, bertaut sejenak dan pesona itu pecah ketika sewe, tertawa. Tawanya juga lepas walaupun suaranya hanya lirih karena ditahan. Deretan giginya yang rapi dan putih hampir nampak semua ketika sepasang bibir yang merah itu merekah. Hei hei mengerutkan alisnya, wajahnya terasa panas sekali. Dia merasa diejek. Apanya yang salah pada ciumannya? Kenapa saya menertawakannya? Tawa itu jelas tawa yang mengandung arti, seperti orang melihat sesuatu yang amat lucu. SSTT, jangan keras-keras tertawa, saya. Katakan, kenapa engkau menertawakan aku? Saya berhenti tertawa dan memegang lengan hei hei. Tentu saja aku tertawa karena engkau lucu. Engkau mengingatkan aku kepada ayahku, katanya sambil menahan tawa dengan senyum lebar. Kerut di antara alis hei hei masih belum lenyap. Hem, sudah begitu tuakah aku? Kenapa aku mengingatkan engkau kepada ayahmu? Usiaku baru 25 tahun mendengar ucapan ini, saya kelihatan semakin geli dan kini kedua tangannya memegang. Yang kedua tangan hei hei, matanya menatap dengan terbuka dan bibirnya menahan senyum geli. Tentu saja engkau mengingatkan aku kepada ayahku karena engkau menciumku seperti kalau ayah menciumku. Dan engkau bukan ayahku. Ha, engkau sungguh sama sekali tidak pandai mencium, hei hei. Kini hei hei yang tersipu. Gadis ini segalanya begitu terus terang, begitu polos dan sadar, ada yang ada dalam hati dan pikirannya, ceplas-ceplos saja dikatakan melalui mulutnya tanpa ada rikuh, tanpa khawatir menyinggung perasaan orang karena memang sama sekali tidak ada niat untuk menyinggung. Biarpun tersipu, hei hei tersenyum dan semakin kagum. Maafkan aku, sadar. Terus terang saja, aku memang bukan ahli dalam hal itu, mungkin kurang pengalaman karena jarang memperoleh kesempatan. Nah, kau beritahu padaku, bagaimana sih seharusnya mencium seorang gadis seperti engkau ini tentu saja Sarah merasa heran dan geli. Seorang pemuda yang usianya sudah 25 tahun, bertanya kepadanya tentang cara mencium seorang gadis. Hal ini terdengar janggal dan aneh baginya, tentu saja karena bangsanya sudah pandai berpacaran sejak usia di bawah 20 tahun. Melihat cara hei hei tadi menciumnya, ia percaya bahwa hei hei tidak berpura-pura. Ada tiga cara mencium, hei hei titik pertama, ciuman sayang orang tua kepada anaknya, yaitu ciuman didahi seperti yang kau lakukan tadi. Kedua, ciuman sayang antara saudara atau sahabat baik, di pipi kanan atau kiri atau keduanya. Dan ketiga adalah ciuman tanda cinta seseorang kepada kekasihnya yaitu ciuman bibir dengan bibir. Nah, engkau sekarang sudah tahu. Perbaikilah ciumanmu yang salah tadi. Setelah berkata demikian, gadis itu dengan sikap manja menengadahkan mukanya yang cantik, dengan metel, terpejam dan bibir sedikit terbuka. Melihat wajah yang dekat itu, hidung yang mancung dan bibir yang menggairahkan dan menantang, ingin sekali hei hei mengecup bibir itu. Akan tetapi dia tidak berani melakukannya. Biarpun aneh dan bebas, dia tahu bahwa Sarah adalah seorang gadis yang terhormat, seorang gadis yang memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak ingin menyinggung hati gadis yang mendatangkan perasaan kagum di hatinya itu. Maka, dia pun mendekatkan mukanya, kemudian mencium gadis itu pada kedua pipinya, dengan hidung dan bibirnya. Ciuman yang mengandung perasaan sayang dan kagum. Dan dia merasa betapa gadis itu pun tanpa canggung-canggung membalas ciumannya. Setelah hei hei melepaskan rangkulannya dan menatap wajah Sarah, mereka saling pandang dan gadis itu tersenyum. Dan hei hei merasa betapa terjadi perubahan dalam suasana dan hubungan mereka. Terasa akrab sekali dan seolah-olah mereka telah menjadi sahabat baik sejak bertahun-tahun. Lengyaplah perasaan asing di antara mereka. Nah, sekarang kita telah benar-benar menjadi sahabat baik, hei hei. Dan aku berterima kasih sekali kepadamu, karena selain engkau telah menolongku, juga ternyata engkau seorang gentleman sejati, gentleman. Apa itu Sarah? Tersenyum lebar. Gentleman itu kalau menggunakan bahasamu adalah seorang jantan, seorang kesatia, seorang laki-laki sejati yang dapat dipercaya, yang gagah perkasa, lembut hati. Pendeknya, seorang laki-laki pilihan, begitulah dan engkau seorang gadis yang cantik jelita, gagah perkasa, berbudi baik, dan terus terang saja, juga begitu amat aneh. Belum pernah selama hidupku aku bertemu dan bersahabat dengan gadis yang hebat seperti engkau ini, gadis itu memandang dengan wajah berseri gembira. Dan aku pun tidak pernah mimpi akan dapat berkenalan dengan seorang pendekar seperti engkau. Kukira tadinya bahwa semua orang pribumi, sadar menghentikan ucapannya dan menatap wajah pemuda itu dengan ragu. Bagaimanapun, darah ini tidak ingin kalau ucapannya akan membuat sakit hati orang yang dikagumi ini. Kau kira semua orang pribumi bagaimana, sadia? Lanjutkanlah dan jangan ragu. Aku pun mengagumi kejujuranmu, baik aku akan berterus terang saja. Karena terpengaruh oleh pendapat bangsaku, tadinya aku mengira seperti juga mereka bahwa semua orang pribumi di sini kasar, sombong, kotor dan jahat, tidak dapat dipercaya. Setelah aku bertemu dan berkenalan denganmu, sekarang aku melihat bahwa pendapat itulah yang sombong. Hei-hei tersenyum dan sikapnya membuat Sarah merasa lega karena pemuda itu tidak tersinggung seperti yang dikhawatirkannya tadi. Sarah, apakah engkau belum melihat kenyataan bahwa manusia ini, bangsa apapun juga, dari manapun juga, hanyalah makhluk yang lemah dan banyak di antara manusia terlalu sering melakukan kesalahan. Manusia hanya berbeda pada lahirnya saja, berbeda warna kulit, mata, rambut dan kebudayaan karena pengaruh alam lingkungannya. Akan tetapi jiwanya datang dari satu sumber. Tidak ada satu dangsa yang orangnya baik semua, atau jahat semua. Kalau ada yang buruk, pasti ada yang baik dan demikian sebaliknya, karena baik dan buruk memang sudah merupakan pasangan yang tak terpisahkan. Di antara bangsaku terdapat banyak orang jahat, kurasa tiada bedanya dengan bangsamu. Dan kalau di antara bangsamu terdapat banyak orang baik, demikian pula dengan bangsaku. Jahat tidaknya seseorang bukan tergantung dari bangsanya, agamanya, atau keadaan lahiriahnya. Bukankah demikian, saya lihat Tuhan. Di samping kegagahanmu, ketampananmu, keramahan dan semua kebaikanmu, kiranya engkau masih mempunyai kehebatan lain. Engkau seorang filsuf yang bijaksana sewe berseru kaget, heran dan kagum sehingga lupa untuk melunakan suaranya. S.T.T.T.T. Jangan berteriak-teriak, Sarah, kata Hei Hei dan dia memberi isyarat kepada gadis itu agar tidak mengeluarkan. Suara lagi sambil membuat gerakan menunjuk ke arah luar ruangan itu. Sarah memandang keluar dan mereka pun cepat menyelingap ke belakang peti-peti mati sambil mengintai keluar. Terdengar suara banyak orang di luar guha. Tahulah Sarah bahwa orang-orang yang tadi ketakutan, kini telah datang kembali dan agaknya disertai para pimpinan gerombolan itu. Hei, iblis mana yang bermain-main dengan kami? Iblis jahat, ini aku makiu sudah datang, keluarlah dan jangan membuat takut keluarga mereka yang mati terdengar teriakan raksasa hitam yang menjadi orang pertama dari lima pemimpin gerombolan. Tiba-tiba dari dalam guha itu terdengar suara tawa yang mengerikan. Tawa perempuan yang terkekeh-kekeh, kedengarannya aneh dan menyeramkan sekali karena datangnya dari peti-peti mati itu. Semua orang yang berada di luar guha hanya berani memandang ke dalam, ke arah tiga buah peti mati yang tertutup kabut asap tipis dari hiu-hiu yang masih terbakar. Siluman betina, mereka berbisik-bisik ketika mendengar suara tawa wanita itu. Akan tetapi, karena lima orang pemimpin berada di situ, mereka tidak lari tunggang-langgang. Dan makiu raksasa hitam itu pun nampak tidak takut. Hal ini karena dia datang bersama empat orang saudaranya dan di situ berkumpul pula puluhan orang anak buahnya. Andai kata dia harus menghadapi guha itu sendirian saja, tentu dia sudah lari ketakutan sejak tadi. Makiu biasanya amat galak, pemberani dan tidak takut menghadapi lawan yang manapun juga, biasa membunuh orang dengan kejam dan dengan darah dingin. Akan tetapi, semua kegalakannya dan kegagahannya terbang entah kemana kalau dia harus menghadapi setan dan iblis. Roh jahat yang berada di dalam guha. Keluarlah perlihatkan diri kalau memang berani, atau pergilah dari sini, jangan mengganggu kami lagi dengan suara yang digalak-galakan makiu berteriak lentang. Melihat lagak makiu, orang-orang yang berkumpul di situ timbul keberaniannya dalam hati mereka. Seperti juga makiu yang sudah mengamang-amangkan goloknya, mereka mencabut senjata masing-masing dan mulailah mereka berteriak-teriak. Siluman betina, pergilah dari sini iblis, jangan ganggu kami seperti rasa takut yang mudah menular, maka keberanian pun dapat mudah menular. Orang yang tadinya ketakutan, kalau umi lihat semua orang berlagak berani, rasa takutnya akan lenyap dan timbulah keberaniannya. Mereka kini mengamangkan senjata dan berteriak-teriak sehingga suasana gaduh sekali. Juga tempat di depan buha itu menjadi terang-benderang karena banyak obor bernyala. Melihat ini, hati saya menjadi gentar juga. Bagaimana mungkin Hei Hei akan mampu melawan orang sebanyak itu? Ia memegang lengan kiri Hei Hei dengan kedua tangannya. Tadi ia telah mengeluarkan suara tawa seperti yang diminta Hei Hei, yang membisikkan agar ia mencoba untuk tertawa seperti setan agar menakut-nakuti mereka. Ia pun tadi tertawa seperti sedang main-main saja, seperti seorang anak kecil menakut-nakuti anak-anak lain, dan ia pun gembira sekali. Akan tetapi, melihat orang-orang itu mencabut senjata dan siap menyerbu ia mulai ketakutan. Biarpun mulut gadis itu tidak mengeluarkan perasaan takutnya, akan tetapi merasa betapa kedua tangan sewe yang memegang lengannya terasa dingin dan gemetar, tahulah Hei Hei bahwa gadis pemberani ini mengenal juga perasaan ngeri dan gentar. Terima kasih telah menonton!